Pemirsa pada hari minggu pertama di masa pengetatan PSBB ini masih terlihat banyak warga Jakarta yang berolahraga di luar rumah. Salah satunya di kawasan Sudirman, Tamrin. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga meniadakan kembali 10 kawasan khusus pesepeda di 5 wilayah Jakarta. Seperti yang kita tahu saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga meniadakan kembali 10 kawasan khusus pesepeda atau KKP di 5 wilayah di DKI Jakarta sebagai tindak lanjut pengetatan PSBB di DKI ini. Namun demikian saat ini berdasarkan pantauan kami di kawasan Sudirman, Tamrin masih terdapat cukup banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Yaitu seperti berolahraga, seperti contohnya mereka bersepeda dan juga lari pagi di kawasan ini. Dan saat ini juga masih cukup banyak dan ramai para warga Jakarta yang berdatangan untuk berolahraga di kawasan ini. Sementara itu disini juga masih terlihat sejumlah petugas gabungan yaitu dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga dari Satpol PP yang melakukan penertiban bagi para masyarakat dan juga untuk melakukan operasi justisi di kawasan Sudirman, Tamrin ini. Nantinya para masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker ini akan dikenakan sanksi. Yaitu sanksinya ini berupa denda yaitu 250 ribu rupiah dan juga kerja sosial selama 60 menit bagi masyarakat yang baru melanggar pertama kali. Dari Jakarta, Diandra Mukmi, Eva Roslita, Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.